Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya kali ini saya ada di exit tol sawangan teman-teman jadi saya ada di tol desari, depo antasari ini adalah exit tol sawangan, pintu tol sawangan ya lalu saya keluar, ini exit, sudah keluar ya saya ingin memperlihatkan bukti nyata bahwa akan ada fenomena bottleneck ya kemacetan bagaikan leher botol ya teman-teman di luar tuh teman-teman bisa lihat di luar tuh udah ngantri mobil tuh ya coba kita lihat lebih dekat ya ini persis begitu keluar dari pintu tol sawangan teman-teman gue ini masih dalam kawasan tolnya ya tapi udah mengantri panjang ini teman-teman mengular panjang, nanti kita lihat penyebabnya apa ya nah ini saya pengen kasih tau nanti di gerbang tol Tarumajaya ya dan gerbang tol Gabus kurang lebih akan mengalami fenomena yang sama teman-teman nah ini saya percepat ya ini saya udah nyebrang keluar ke belok kanan ya ini ke arah sawangan dan bisa tembus ke cerpong ya nanti atau ke arah parung nah teman-teman bisa lihat ada 4 mobil JJR disini 1, 2, 3 dan di sebelah kanan saya 1 lagi 4 ya tadi bayangkan dengan jalur yang sangat sempit ya jadi memang di depan exit tolnya lebar banget tuh bisa muat 4 mobil JJR dengan jalurnya ini tapi sebenarnya kalau kita ke arah sana nanti menyempit jadi 1 lajur nah ini persis sama dengan gerbang tol Tarumajaya ya begitu exit dari tol Tarumajaya dan tol Gabus itu jalannya sempit banget tuh jadi jalannya lebar di depan exit tol tapi menyempit hanya 1 lajur nah kalau teman-teman tadi lihat begitu awal saya nyebrang itu bisa 4 mobil JJR sekarang udah mengerucut ya nah ini 4 nih sebelah kanan saya 1 ya lalu saya 1 nah di sebelah nah ini mengerucut jadi 3 tadi awalnya 4 ya jadi awalnya 4 lajur lalu sekarang mengerucut jadi 3 lajur teman-teman nah nanti kita lihat ya di depan sana ya seperti apa jalannya ya jadi ini keluar dari exit tol sawangan saya belok kanan ini bisa tembus ke arah Parung atau Serpong ya kalau belok kiri tadi dari exit tol bisa tembus ke Margonda ya ke arah Universitas Indonesia gitu bisa nah ini teman-teman ini kemacetannya luar biasa nih jadi yang seharusnya waktu tempuhnya ke RSUD Depok misalnya itu dekat sekali dari sini paling cuma sekitar 3 kg-an ya mungkin 5 menit harusnya bisa sampai tapi bisa jadi setengah jam gara-gara macet luar biasa bayangkan yang dari tadinya awalnya 4 lajur mobil JJR lalu mengerucut jadi 3 dan sekarang mengerucut lagi jadi 2 nih teman-teman tuh teman-teman bisa lihat kan ini udah mengerucut jadi 2 nih tadi 3 kan 4 lalu ke 3 lalu ke 2 nah nanti di depan itu akan mengerucut jadi 1 nah ini maksudnya bisa jadi pertimbangan ya di kalau saya kan sering videokan tuh exit tol Tarumah Jaya exit tol gabus ya dan memang sudah selesai disana pelebaran jalan juga udah selesai tapi pelebaran jalannya hanya di depan tolnya saja ya kurang lebih seperti ini ya depan exit tol Sawangan ini ya lalu menyempit nah kurang lebih nanti mungkin akan jadi seperti ini juga kalau memang volume kendaraannya banyak disana gitu kalau tidak diantisipasi dari sekarang ya akan seperti ini nih kemacetan luar biasa parah terjadi dan ini hampir setiap hari nih bukan hampir ya tapi setiap hari pasti seperti ini di Sawangan nih dan di Tarumah Jaya bisa juga seperti ini kalau di gabus mungkin masih sepi ya nggak terlalu rame ya mungkin nggak terlalu ya tapi bisa jadi ke depannya bisa jadi seperti ini juga tuh jadi ini PR juga nih bagi pemerintah Kabupaten Bekasi ya untuk Tarumah Jaya dan gabus dan disini tentu saja di Depok ya jadi PR nih bagi pemerintah kota Depok dan katanya sih akan dilakukan pelebaran jalan tapi kalau pelebaran jalannya udah sekarang seperti udah agak terlat karena biayanya mahal sekali pemilik tanah di pinggir-pinggir jalan ini pasti mintanya luar biasa tinggi tuh harganya nggak mungkin dikasih murah ya kecuali dulu waktu tolnya belum jadi mungkin masih bisa lebih murah harganya ya selalu memang masalahnya seperti itu ya nah teman-teman ini udah menyempit lagi jadi satu nih bayangkan nih satu lajur aja nih satu di kiri dan satu di kanan tuh bayangkan tadi yang awalnya lebar depan exit tol itu bisa 4 mobil jejer lalu menyempit jadi satu seperti ini nih nah apalagi kalau ada truk macet mogok kayak gini nih ada truk wah tambah macet parah gitu mogok nih truk disini teman-teman ya kurang lebih begini ya saya hanya ingin memberikan gambaran fenomena bottleneck nih seperti ini nih dan bukan tidak mungkin hal ini juga terjadi di exit tol-exit tol lain khususnya Tarumajaya dan Gabus yang kurang lebih mirip seperti ini ya menyempit jalannya gitu oke sekian dari saya tolong bantu klik subscribe ya teman-teman terima kasih selamat menikmati